Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 8 Yang akan saya bahas di video ini Ada di halaman 18 Sampai dengan 19 Intinya mengerjakan tabel Ayo bereksplorasi ini Disimak ya, kita mulai Bismillahirrohmanirrohim 3. Bilangan pangkat 0 Dan pangkat negatif Ayo bereksplorasi Sebelum kalian belajar Bilangan berpangkat negatif Alangkah lebih baik Jika kalian lengkapi tabel Berikut ini Disini ada operasi pembagian Sampai ke halaman 19 Dilanjutkan, kemudian di kolom berikutnya Ada hasil operasinya Di kolom terakhir ada kesimpulannya Untuk soal yang pertama Ini sudah dijadikan contoh Berarti kita perhatikan dulu Sehingga nanti mengerjakan soal Kedua, ketiga, sampai dengan kelima Kita bisa Disini operasi pembagiannya adalah 2 pangkat 3 Per 2 pangkat 3 Kalian sudah tahu kan ya Bahwa Per itu merupakan Bagi Jadi simbol Per itu sama aja dengan Bagi Karena itulah disini Namanya operasi pembagian Jadi 2 pangkat 3 Per 2 pangkat 3 Sama dengan 2 pangkat 3 Kurang 3 Kenapa kok pangkatnya dikurangi? Karena memang Kalau operasinya pembagian Dan basisnya sama Maka pangkatnya itu Boleh langsung dikurangi Jadi ini kan 2 Disini juga 2 Berarti kita tulis 2 Kemudian pangkatnya 3 Dikurangi 3 Nah hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 berapa? Eh 3 kurangi 3 berapa sih deh? 0 ya Sehingga 2 pangkat 3 kurangi 3 itu Sama dengan 2 pangkat 0 Nah ini penting ya 2 pangkat 0 Nah sekarang untuk hasil operasinya Dapat dari mana ini? 2 kali 2 kali 2 Dari sini 2 pangkat 3 Artinya 2 nya diulang-ulang Sebanyak 3 kali Makanya ditulis 2 kali 2 kali 2 Per Yang bawah juga sama ya 2 pangkat 3 Berarti 2 kali 2 kali 2 Sama dengan 1 Dapat dari mana ini? 1 Caranya gini aja Biar gampang 2 kali 2 4 4 kali 2 8 Kak Sari tulis tipis disini ya 8 Sekarang yang bawah 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 juga Nah 8 per 8 itu kan artinya 8 bagi 8 Berapa 8 bagi 8? 1 Makanya ini hasil akhirnya juga Terus kesimpulannya Berarti kalau gitu 2 pangkat 3 Per 2 pangkat 3 itu Sama dengan berapa? Sama dengan 1 Makanya disini tulis ya Sama dengan 1 Bahkan kesimpulan lebih lanjut Bahwa 2 pangkat 3 Per 2 pangkat 3 itu Sama dengan 2 pangkat 0 Sama dengan 1 Jadi sekarang Kalian harus Harus tahu Ada info baru ya Atau ilmu baru Bahwa Kalau angka 2 Dipangkatkan 0 itu Hasilnya adalah 1 Apakah hanya angka 2? Enggak Angka yang lain juga Kalau dipangkatkan 0 Hasilnya adalah 1 Nah kalian bisa cek Di kalkulator masing-masing ya Oke Coba aja masukin Angka 2 pangkat 0 Atau 3 pangkat 0 5 pangkat 0 Pasti nanti keluarnya Hasilnya adalah 1 Nah sekarang Kita bisa mengerjakan Soal yang disini Lihat 15 pangkat 2 Per 15 pangkat 2 Basisnya sama Sama-sama 15 Pangkatnya sama Sama-sama 2 Berarti nanti Kira-kira hasilnya berapa Pasti pangkat 0 Kok bisa? Ya kita tulis aja Ini 15 Ini juga 15 Berarti kita tulis disini 15 Kemudian Karena operasinya Pembagian Berarti pangkatnya Bisa dikurang Yaitu 2 kurangi 2 Kayak gini Sama-sama Sama dengan 15 Pangkat 2 kurangi 2 Berapa sih? 0 Nah gitu Jadi ketemu ya 15 Pangkat 0 Untuk hasil operasinya Nah kita jabarkan 15 Pangkat 2 itu artinya 15 Kali 15 Bener ya? Per Yang bawah 15 Pangkat 2 juga Berarti sama ya 15 Kali 15 Sama dengan Berapa? Nah ini Kalau kita hitung 15 Kali 15 Itu 225 Per 15 Kali 15 Juga 225 225 Dibagi 225 Sama dengan 1 Kayak gitu ya Tetapi untuk Hitungannya Nggak usah Ditulis aja Pokoknya kita Paham Kalau yang disini Tadi Untuk penjelasan aja Makanya ini Kak Sari Hapus ya 8 Per 8 Sama dengan Satunya Ini tadi Kak Sari Tulis tipis Tujuannya kan Supaya kalian Paham Sekarang Sudah paham ya Berarti dihapus aja Oke Nah sekarang Bagian kesimpulannya Kayak gini Tulis 15 Pangkat 2 Per 15 Pangkat 2 Sesuai Soalnya ya Sama dengan Berapa? Sama Dengan Ini 1 Dah Gitu Oke Nah sekarang lanjut Ke soal berikutnya 1,3 Pangkat 4 Per 1,3 Pangkat 4 Sama dengan Langsung kita tulis 1,3 juga Pangkatnya Ini 4 Kurangi 4 Ya 4 Kurangi 4 Sama dengan 1,3 Pangkat berapa? 4 Kurangi 4 Tentu saja 0 Dah Selesai Bagian itu Berikutnya Untuk hasil Operasinya Caranya 1,3 Pangkat 4 Artinya adalah 1,3 Kali 1,3 Kali 1,3 Kali 1,3 Diulang-ulang Sebanyak 4 kali Tulis 1,3 Kali 1,3 Kali 1,3 Kali 1,3 Per Bawahnya 1,3 Pangkat 4 Juga kan Berarti sama Diulang-ulang Sebanyak 4 kali Kayak gini Oke Nah Sama dengan Ini gak perlu Kita hitung ya Yang penting Kita sudah tahu Berdasarkan pola Yang atas tadi Selalu aja Karena yang atas Dengan yang bawah Ini sama Kalau dibagi Hasilnya pasti 1 Ya kan Terus kesimpulannya Tulis ulang soalnya 1,3 Pangkat 4 Per 1,3 Pangkat 4 Sama dengan Berapa? Sama dengan 1 Oke Sedikit lagi Di halaman 19 Di sini Di halaman 19 Soal berikutnya 0,4 Pangkat 5 Per 0,4 Pangkat 5 Langsung Kita tulis 0,4 Pangkatnya 5 Kurangi 5 Sama dengan 0,4 Pangkat 0 Gitu Untuk hasil Operasinya Karena di sini 0,4 Dipangkatkan 5 Berarti kita tulis Ulang sebanyak 5 kali Nulisnya gini 0,4 Kali 0,4 Kali 0,4 Kali 0,4 Kali 0,4 Ya 1,2,3,4,5 Per Bawahnya juga Sama ya 0,4 Pangkat 5 Kan Berarti diulang-ulang Sebanyak 5 Kali Oke Sip Nanti hasilnya Sama dengan Berapa? Tentu saja Sama dengan 1 Nah bagian Kesimpulannya Tulis Ulang Soalnya Yaitu 0,4 Pangkat 5 Per 0,4 Pangkat 5 Sama dengan Berapa? Sama dengan 1 juga Dah Gitu Lanjut 700 Pangkat 3 Per 700 Pangkat 3 Berarti di sini Tulis 700 Pangkat 3 Kurang 3 Sama dengan 700 Pangkat 0 Untuk hasil Operasinya Karena ini 700 Pangkat 3 Berarti kita Tulis ulang Sebanyak 3 kali 700 Kali 700 Kali 700 Per Bawahnya Sama juga 700 Pangkat 3 Berarti 700 Kali 700 Kali 700 Hasilnya Sama dengan 1 Untuk kesimpulannya Tulis soalnya 700 Pangkat 3 Per 700 Pangkat 3 Sama dengan Berapa? Sama dengan 1 Terakhir A pangkat N Per A pangkat N Berarti kita Tulis A juga Pangkatnya N Kurangi N Ini maksudnya Apa? Maksudnya A ini Adalah Basisnya Basisnya Sudah sama Sama-sama A A ini Bisa diganti Dengan Sembarang Bilangan Sebetulnya N N Ini adalah Eksponennya Atau Pangkatnya N Ini bisa diganti Sembarang Bilangan Intinya A Pangkat N Kurangi N Hasilnya Adalah A Pangkat 0 Untuk Hasil Operasinya A Pangkat N Itu artinya Gini A Dikali A Dikali A Dikali Seterusnya Sampai Sebanyak N Menulisnya Pakai dalam Kurung N Kali Gitu A Ini Maksudnya A Kali A Kali A Kali A Sebanyak N Kali Karena Kita Tidak Tau Pangkatnya N Diganti Berapa Pokoknya Yang Ikutin Karena N Berarti Sebanyak N Kali Gitu A Berbawahnya Juga Sama A Kali A Kali Kali Titik Titik Sebanyak N Kali Sama Dengan Karena Atas Dibagi Dengan Bawahnya Sama Atas Dengan Bawah Ini Sama Tentu Saja Hasilnya Akan Selalu Satu Kesimpulannya Ini A Pangkat N Per A Pangkat N Kita Tulis Sama Dengan Berapa Tentu Saja Sama Dengan Satu Sudah Selesai Nah Sebelum Kita Akhiri Video Ini Bagian Bawahnya Sini Ada Bacaan Berupa Kesimpulan Kita Baca Juga Berdasarkan Tabel Tersebut Apa Yang Dapat Kalian Simpulkan Coba Diskusikan Dengan Temanmu Nah Karena Disini Kalian Disuruh Diskusi Nanti Kak Sari Bantu Sebenarnya Hasil Diskusinya Itu Itu Ini Yang Dikotak Disini Jadi Kamu Jawab Ulang Seperti Ini Sudah Bener Nah Ini Berdasarkan Kesimpulan Yang Kalian Buat Maka Dapat Ditulis Bentuk Umum A Pangkat 0 Sama Dengan 1 Untuk Bilangan Bulat A Yang Tak 0 Maksudnya Asalkan Bilangannya Bukan 0 Karena Kalau A Diganti 0 0 Diganti 0 Itu Nanti Hasilnya Malah Bukan 1 Pokoknya A Ini Selain 0 Bilangan Selain 0 Kalau Dipangkatkan 0 Hasilnya Akan Selalu 1 Oke Bisa Jadi Ini Sebenarnya Harus Dijawab Coba Diskusikan Dengan Temanmu Didiskusikan Aja Diobrolin Intinya Mengarah Kesini Bahwa Bilangan Kalau Dipangkatkan 0 Hasilnya Akan Selalu 1 Mau Ditulis Kayak Gitu Juga Boleh Disini Bilangan Selain 0 Harus Selain 0 Bilangan Selain 0 Jika Dipangkatkan 0 Hasil Hasilnya Adalah 1 Kesimpulannya Dari Isian Tabel Yang kita Kerjakan Tadi Ini A Pangkat 0 Sama Dengan 1 700 Pangkat 0 Sama Dengan 1 0 0 4 Pangkat 0 Juga Sama Dengan 1 Jadi Bilangan Berapapun Kalau Dipangkatkan 0 Hasilnya Selalu 1 Ingat Kecuali Angka 0 Itu Sendiri Atau Kecuali Bilangan 0 Itu Sendiri Coba Kamu Cek Kalau 0 Pangkat 0 Hasilnya Apa Kalau Yang Sudah Cek Kasih Komentar Di kolom Komentarnya Kak Sari Itu Tandanya Kalian Menyimak Penjelasannya Kak Sari 0 Pangkat 0 Sama Dengan Apa Oke Sip Nah Sekarang Karena Sudah Selesai Tabel Halaman 18 Sampai Dengan 19 Berarti Waktunya Kak Sari Undur Diri Buat Kalian Yang Mau Gabung Di Grup Sari Boleh Caranya Chat 081 456 10 9 8 7 0 Grupnya Kak Sari Ada Dua Macam Ada Yang Gratis Dan Ada Juga Yang Berbayar Kamu Boleh Pilih Ingin Digabungkan Kedalam Grup Yang Mana Nah Sekarang Kak Sari Pamit Dulu Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Dan Buat Kamu Yang Belum Subscribe Channel Ini Boleh Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh